Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandol TV News dan nyalakan notifikasinya. Selera banget, tapi kali ini kita justru beritanya dari penulis novel asli dari Aruna dan Lidahnya, yaitu Laksmi Pamuncak, yang karya terbarunya sudah rilis beberapa waktu lalu. Hmm, nulis apa lagi ya? Berikut liputannya. Laksmi Pamuncak, dikenal sebagai seorang jurnalis, penulis kuliner, dan novelis yang buku-bukunya bisa dinikmati dalam dui bahasa Indonesia dan Inggris. Buku pertamanya berjudul Amba, berbicara tentang peristiwa politik di Indonesia. Kemudian, buku keduanya, Aruna dan Lidahnya, berhasil menarik perhatian sutradara Edwin hingga diproduksi menjadi sebuah film. Waktu saya usia 8 tahun, itu tahun 1980 kalau nggak salah, saya ikut Saimbara Mengarang Ikapi, Ikatan Penerbit Indonesia, dan waktu itu jadi juara satu. Dan saya sering itu ikut lomba-lomba seperti itu dan nggak jarang menang. Nah, awal 2000-an gitu kalau nggak salah, saya mendirikan toko buku Aksara dan juga saya punya usaha penerbitan. Nah, di situlah saya itu mulai paham semua tahap yang terlibat dalam membuat buku gitu. Nah, pemirsa showbiz, karya terbaru Laksmi adalah Kitab Kawin, sebuah kumpulan cerita yang diterbitkan Maret 2021 lalu. Judulnya sendiri, Kitab Kawin itu merujuk kepada makna ganda kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, saya itu ingin dengan judul itu bermain-main dengan kemungkinan-kemungkinan untuk adanya bacaan-bacaan atau kitab-kitab atau tafsir yang lebih elastis gitu loh mengenai hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan laku kawin tadi. Dari hubungan-hubungan yang happy-happy, sampai happy banget, sampai nggak happy tapi pura-pura happy gitu. Ada yang sampai yang bobrok pisan dan juga bahkan yang mengandung unsur paksaan atau kekerasan seperti KDRT, seperti perkawinan anak dan juga kekerasan seksual. Saya ingin menghadirkan semua perempuan dalam semua spektrumnya begitu dan juga ya menghadirkan cerita-cerita yang memang ada di sekeliling kita. Seperti buku-bukunya yang lain, Laksmi selalu berbicara mengenai perempuan. Di sini Laksmi menyuarakan kekerasan yang kerap dialami perempuan, terutama dalam perkawinan. Ternyata banyak sekali dicatat oleh Komnas Perempuan kalau nggak salah tahun 2020 nih pada pertengahan pandemi itu sampai ada 215 kasus yang itu yang dicatat ya, yang tidak dicatat lebih banyak lagi gitu. Jadi zaman pandemi itu meningkat gitu kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan oleh anggota keluarga sendiri. Dan juga dalam perkawinan pun bisa terjadi kekerasan. Dalam hubungan percintaan pun juga seperti kita tahu banyak kekerasan juga gitu. Nah untuk menyuarakan isu-isu perempuan ini, Laksmi memerlukan gaung yang lebih besar dari sebuah novel. Laksmi aktif membagikan kisah-kisah perempuan yang ada di novelnya ke dalam sebuah podcast. Ini memang upaya abad ke-21 gitu loh untuk memperluas daya jangkau tema-tema yang sudah pernah ditulis gitu. Tapi mungkin bisa diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin nggak punya waktu untuk membaca atau nggak suka membaca. Itu kan semuanya berdasarkan cerita-cerita nyata yang saya baca di media atau yang saya dengar dari teman-teman gitu. Jadi kok kayaknya rasanya malah justru kisah-kisah nyata itu yang harus diangkat dan harus diberi suara. Dan saya juga ingin mendengar cerita-cerita para penyintas gitu loh. Dan podcast ini atau senior ini sampai sekarang saya sangat bersyukur ya. Banyak sekali penyintas yang ternyata ingin berbagi. Women support women ya Pemirsa Showbiz. Mari kita dukung segala hal baik untuk membela perempuan. Dan jangan lupa nih buat baca novel terbaru dari Laksmi Pamunjak ya. Terima kasih. Terima kasih.